Oke guys, balik lagi di Papio Channel Jadi kali ini kita akan membahas Kenapa iPhone itu Kenapa kita beralih dari iPhone ke Android Nah, begini alasan-alasannya teman-teman Oke guys, jadi ini HP bukan HP saya Ini HP istri Jadi Dia itu sudah pakai iPhone dari tahun 2015 teman-teman Mulai dari iPhone yang 5 iPhone 5s Dan ini sekarang iPhone 6 nih teman-teman Sudah 5 tahun Dari 2015 sampai sekarang 2020 Nah, kenapa? Setelah 5 tahun Pengen ganti Android Dan tidak mau pakai iPhone lagi Sudah kapok Oke, jadi alasan yang pertama Kita selalu beli iPhone yang bukan seri terbaru ya Jadi kalau seri terbaru kan harganya gila-gilaan Jadi kita selalu beli iPhone itu seri yang sudah lama Jadi harganya sudah turun setengah Baru kita beli Kalau baru kita tidak sanggup belinya Jadi Masalah iPhone itu Kalau dia seri lawas Itu dia akan lemot teman-teman iOS-nya sudah tidak akan dapat update yang baru Kayak ini iPhone 6 Dia tidak dapat iOS yang terbaru Jadi iOS-nya akan tetap yang lama Operasi sistemnya Nah, itu membuat dia sangat lemot teman-teman Apalagi kalau kita multitasking ya Buka web Buka apa gitu kan Buka Instagram, Telegram, macam-macam Dia akan lemot dan itu bikin kesel teman-teman Ketika kita pengen cepat Kita pengen foto gitu kan Atau kita pengen buka WA cepat Ada yang penting itu Lemotnya ngehengnya luar biasa Jadi Pengguna iPhone itu dipaksa untuk beli iPhone terus Gitu loh Itu masalahnya Beda kalau Android Kayak saya pakai Note 5 Itu kan keluaran lawas Itu sudah lama banget Dan sampai sekarang Walaupun sudah tua Tetap aja ngebut Tidak masalah dia kalau Android Kalau iPhone tidak Kalau dia sudah seri tua Itu bakalan lemot banget Karena iPhone itu memaksa penggunanya Untuk upgrade-upgrade-upgrade terus Yang lamanya dibikin lemot Itu alasan pertama Kenapa kita ganti Lalu alasan yang kedua Adalah soal baterai teman-teman Nah baterainya ini Dia itu ngecasnya harus Apa ya Harus Take with care lah Harus Hati-hati banget ngecasnya Gak bisa sembarangan Kalau udah penuh harus cepat-cepat dicabut Gak boleh sampai habis banget Ngecasnya juga gak boleh sampai full banget Ngecasnya gak boleh di mobil Jangan pakai porbank Nah kayak gitu lah perawatannya Biar Baterai healthnya tetap bagus Nah itu ribet teman-teman Beda kayak Android Kayak PC kan pakai Android itu ngecas Serampangan aja juga aman-aman aja Gak jadi masalah Beda kalau iPhone Karena sebelumnya kami pakai iPhone yang 5s Itu ngecasnya sembarangan Itu langsung rusak baterainya teman-teman Jadi gara-gara itu kami Yang ini ngecasnya harus hati-hati banget Nah itu membuat ribet Kita kan pengen cepat pengen ringkas ya Sedangkan ya susah lah Lalu yang ketiga adalah Masalah ketahanan baterainya Hampir semua iPhone itu ketahanan baterainya parah Kayak gini nih Ini hape ini pemakaian standar aja si Medsos Itu ngecas dua kali sehari Nah saya baca-baca iPhone yang baterainya udah mulai bagus itu iPhone X ke atas Nah itu kan harganya gila-gilaan Sedangkan iPhone-iPhone di bawah itu baterainya parah Itu cepat banget abis baterainya Beda dengan Android ya Baterainya kan bisa lebih tahan lama Dengan kapasitas yang lebih besar Kalau iPhone hampir semua yang seri-seri seperti ini Itu baterainya kecil-kecil semua Dan cepat abis Nah itu yang bikin BT Lalu yang keempat Yang keempat dia tidak ada slot memori eksternal Kayak ini nih Cuma dikasih dia cuma 32GB Dan tidak ada memori eksternal Iya sayang Beda kayak Android sekarang kan Walaupun memorinya mungkin cuma 32 Cuma 16 Cuma dia udah disediain dengan Memori SD Card Jadi dia bisa lebih Sebentar sayang Nah oleh karena itu memang Apple itu memaksa kita Memaksa pembelinya Untuk beli memori yang lebih besar Dan harganya lebih mahal Beda kalau kayak Android Walaupun memori internet kecil Dikasih slot memori Kan bisa beli SD Card Apa? Beli memori card sendiri Nah ini enggak Kita dipaksa untuk beli HP iPhone yang memori-nya lebih besar Dan itu harganya lebih mahal Itulah triknya Apple guys Lalu alasan kelima Kenapa ganti ke Android Yaitu karena casannya Jadi di rumah itu pada pakai Android semua Teman-teman Kalau pakai iPhone sendiri Enggak bisa pinjam casan lah Itu lebih susah Dan juga di komunitas kami Di tempat-tempat kami Kawan-kawan kami Itu kebanyakan pakai Android Jarang yang pakai iPhone Jadi kalau mau pinjam casan Ya enaknya Casan barengan gitu lah Sesama pengguna Android Lalu yang ke-6 Nah ini nih ke-6 nih Ngisi lagunya susah Ini menurut kami ya Jadi ngisi lagu di iPhone itu harus lewat iTunes Gak bisa kita main pindah-pindahin aja Kayak Android kan Download dari HP Langsung play di HP itu bisa Kalau Android Kalau iPhone gak bisa guys Dia harus di transfer pakai iTunes Nah download pakai iTunes itu ya ribet lagi gitu loh Gak bisa sekedar copy paste kayak Android ini gampang Download play gampang Ini gak bisa Jadi kalian bener-bener harus ribet Kalau mau masukin lagu ke HP ini Lalu alasan yang terakhir Yaitu alasan ke-7 Kenapa ganti ke Android Yaitu Ini buat beberapa orang Kalau buat kami gak terlalu sih Dia jarang yang ada dual SIM card Jadi yang biasa pakai 2 nomor Itu ya mungkin agak susah ya Pakai iPhone ya Saya gak tahu iPhone yang seri-seri terbaru Yang jelas kalau ini dia cuma bisa Single SIM card Beda dengan Android Yang hampir semua HP Android Itu bisa dual SIM card Eh SIM card Bisa dual SIM card Bisa pakai 2 kartu Jadi yang kalian punya Pakai 2 nomor itu bisa pakai 1 HP aja Oke mungkin gitu aja teman-teman Buat kalian yang pengen ganti iPhone Harus diperhatikan hal-hal berikut Dan itulah konsekuensinya Terutama kalian yang pengen beli HP-HP lawas gitu ya HP-HP iPhone yang seri lawas Mungkin beberapa dari itu Sudah diperbaiki di iPhone seri terbaru Yang harganya mungkin sudah seharga motor Oke mungkin gitu aja guys Alasan-alasan kenapa Ini pengguna iPhone sudah 5 tahun Berganti menjadi Android Oke sekian aja Terima kasih sudah menonton Bafio Channel Terima kasih sudah menonton